ya Allah saya sampai nangis seperti ini ya pokoknya mantap surantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya dimanapun anda berada mudah-mudahan sehat selalu dan Alhamdulillah jumpa lagi di vlognya Kang Irland ya teman-teman di video kali ini saya tidak kemana-mana ya akan ngevlog di rumah saja karena melihat situasi dan kondisi di Arab Saudi ini sekarang sangat mencekam sekali ya apalagi mendengar peraturan baru yang sangat luar biasa kalau misalnya kita terkena ya dendanya itu sangat luar biasa sekali mahalnya sebanyak 3 juta real 3 juta real itu kalau dihitung uang Indonesia udah berapa silahkan teman-teman hitung sendiri aja ya 3 juta real dikalikan uang Indonesia wah lumayan besarnya ya nah di video kali ini berhubung saya tidak bisa keluar saya mau bikin vlog di rumah saja ini insya Allah saya akan masak sesuatu nah apa sesuatunya kita lihat dulu ini dia apa ini samyang ya ini adalah samyang ini yang menurut saya sangat pedas sekali apa ini bacaannya nih bacaan mandarinya yang bisa silahkan di komen karena saya tidak bisa baca tulisan yang pupurengkelan ini ya apa ini tulisannya coba lihat dilihat dari bungkusnya aja sudah kelihatan pedas ya nah pokoknya jangan kemana-mana tetap ikuti terus videonya dan sebelum saya melanjutkan video ini jangan lupa untuk kasih like-nya subscribe dulu bagi yang belum biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten terbarunya oke sekarang kita langsung saja ya menuju ke dapur untuk masak misam yang ini eh minyak ketinggalan nah ini dia dapurnya sangat berantakan sekali di dapurnya juga ada kucing nih sedang menyusui ini baru lahiran ya kucingnya anaknya ada lima cuma mati satu aduh udah bisa main anaknya tuh eh meng 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 karena saya suka dengan kucing ya makanya disini ada kucing ini makanan untuk kucing nih yuk kita langsung saja masak ya ini kompornya kita nyalain dulu bismillah yuk kita nyalain dulu kompornya ya bismillahirrahmanirrahim kadang saya suka takut ini kalau nyalain kompor bismillah aduh agak blubuh kita pasang airnya airnya biar anget dulu ya baru nanti dimasukkan ke sini minyak dan kucing ini enggak diem ya tetap ngelingi kaki saya terus coba lihat anaknya ya Allah lucu-lucu banget dan kucing ini namanya si endang ya halo endang kefalik endang kita besarkan aja ya ininya apinya biar cepat panas airnya tapi kalau misalnya dipakai telur ini lebih enak lagi ya tapi untuk saat ini telurnya tidak ada ya ya jadi masak seadanya saja nah sepertinya airnya sudah menggolak ini apa itu menggolak sudah mendidih ya sekarang kita siap-siap masukkan minyak ya kita masukkan minyak bismillahirrahmanirrahim kalau misalnya yang ini agak besar ya dibandingkan dengan indomie biar tidak ada yang tersisa ya waduh ini saya sambil pegang hp ya kameranya lumayan agak susah ya dan tidak akan lama lagi akan segera mateng nah sebelum minyak mateng kita pasang dulu bumbunya tapi kompornya harus dikecilin dulu ini terlalu besar ya kita pasang dulu bumbunya ya sepertinya sudah mateng nih terus kecilin kompornya matiin aja lah iya yuk yuk baru kita pasang bumbunya dulu ini saya mau pasang bumbunya dulu ya pakai gunting karena gak mau digigit ini yang bikin pedasnya nih sebenarnya nih karena ini adalah bubuk cabai ya 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 nah teman-teman ini adalah bumbunya ya tuh ada biji cabainya juga wuhh kayaknya pedas banget nih udah gak sabar pengen langsung dimakan pokoknya teman-teman tonton ya cara makannya wah pastinya pedas banget nih iya aduh kucingnya mewong-mewongan terus takut keinjek ini udah bisa berantem tuh iya kita aduk dulu ya bismillah coba lihat merah banget ya pernah gak pakai sauce lagi nih untuk teman-teman dimanapun berada ada yang pernah nyobain belum ini samyang yuk kita langsung bawa ke kamar aja ya nah teman-teman alhamdulillah ya mie-nya sudah jadi coba lihat mantep banget kayaknya nih pedas-pedas gini ini cocok banget mie ini dimakan pas kita lagi galau ya pas kita lagi sakit kepala lagi pusing kalau makan yang pedas itu nanti biar bolotot apa itu bolotot biar cenghar gitu ya yuk kita langsung aja bismillahirrahmanirrahim belum juga belum ya udah kerasap pedasnya nih bismillahirrahmanirrahim asli pedasnya ya menurut saya ini pedasnya bukan main-main bismillah ayo temenin ya makannya bismillahirrahmanirrahim ini langsung keringetan ya yang tadinya kalau misalnya kita ngantuk tapi kalau makan ini pasti langsung cenghar ke bibir juga langsung merah tuh merah dari bumbunya aduh pedas banget ya luar biasa pedasnya ini saya langsung keringetan asli luar biasa pedasnya masya Allah tebaruk Allah tapi ngomong-ngomong di darah teman-teman mie ini ada gak ya aduh asli ya gak kuat lagi ya Allah saya sambil nangis seperti ini ya pokoknya mantap surantap harus sambil merem ya saya makannya aduh asli panas banget ini wajah saya semuanya semua keringetnya daripada keluar ya ini sepertinya cocok banget ya untuk pengusir corona sambil keringetannya keluar semua aduh asli pedasnya air mata juga sampai keluar ya alhamdulillah akhirnya habis yang tersisah hanyalah senok garpu dan piringnya bukan main prism luar biasa mantap surantap aduh nah teman-teman inilah video tentang saya masak mie dan alhamdulillah mie yang sudah dipasak bahkan sampai dimakan semua habis sampai saya keringetan semua ya mudah-mudahan video ini menghibur teman-teman semuanya yang menonton sampai saya tidak bisa ngomong ya sampai nganggap ngomongnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati